Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, apa kabar? Semoga kita selalu dalam kondisi yang fit dan juga tetap bersemangat ya dalam melaksanakan aktivitas di pagi hari ini. Kembali program Dinamika Jawa Timur hadir menyapa Anda untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 1 Februari 2021. Tema yang diangkat adalah Menanti Strategi Jawa Timur Pasca PPKM Jilid 2 dan Program Vaksinasi bersama dua narasumber, Dr. Andres Beni Sampirwanto MSI beliau adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur dan juga ada Profesor Badri Munir Sukoco, Direktur Sekolah Pasca Sarjana UNER. Dan tentunya untuk program Dinamika Jawa Timur ini disiarkan secara serentak di 22 LPPL Lembaga Penyiaran Publik Lokal Provinsi Jawa Timur di antaranya di Persada Kabupaten Blitar Untuk Anda sahabat pendengar dan pemirsa di mana saja Anda berada, kalau Anda ingin bertanya silakan Anda bisa sampaikan ke WA kami 0821-3264-109 atau melalui on air di 031-896-1514 atau jika Anda bisa meninggalkan komentar di berbagai sosial media kami. Baik, kita sekali lagi membahas tentang Menanti Strategi Jawa Timur Pasca PPKM Pembatasan atau Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Jelidua dan Program Vaksinasi bersama dua narasumber, Pak Beni dan juga Prof. Badri Saya sampaah kedua narasumber Assalamualaikum, selamat pagi Pak Beni dan Prof. Badri Selamat pagi, Selamat pagi Pak Baladinas Luar biasa, ini kelihatannya fresh dan seger ini Semoga selalu sehat untuk kita semuanya Pak Beni dan juga Prof. Badri Assalamualaikum, Prof. Badri Baik, Prof. Badri dan Pak Beni Saya mulai dari Pak Beni terlebih dahulu ya Dan kita tahu bahwasannya PPKM ini adalah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Ini sudah memasuki tahap yang kedua Dimana tahap yang pertama pada tanggal 11-25 Januari 2021 Kemudian diteruskan pada tanggal 26 Januari Sampai 8 Februari tahun 2021 Nah sebelum nanti lebih jauh membahas tentang PPKM dan vaksinasi Serta impact-nya terhadap sosial ekonomi bagi masyarakat Saya terserah ke Pak Beni terlebih dahulu Pak Beni, apa untuk PPKM ini sendiri kan Ada yang mengatakan lebih soft dibandingkan dengan PSBB yang dulu pernah diterapkan Sampai sejauh ini mungkin kita bisa direfresh kembali Pak Secara umum, apa sih yang diatur dalam PPKM ini Pak Beni? Saya pikir banyak hal ya mas Yang diatur intinya adalah Bahwa Kita itu mengendalikan Bermaksud mengendalikan daripada Penyebaran COVID-19 ini Intinya gitu Kemudian ekonomi juga tetap berjalan Saya pikir itu mas Anumas Panji Banyak yang Dituangkan di dalam PKM tadi PPKM Pemberlakuan Pembatasan Masyarakat Jadi paling tidak ada Lima Yang pertama adalah Daerah mana saja Di dalam Maksud saya Di dalam peraturan gubernur tadi disebutkan Daerah mana saja Yang menjadi sasaran dari PPKM tadi Kemudian yang kedua Kegiatan yang dibatasi itu Apa saja Kemudian Instruksi gubernur Kepada wali kota Apa saja Kemudian Bagaimana dengan daerah-daerah Di Jawa Timur Selain Yang ditetapkan Dalam PPKM tadi Kemudian Yang terakhir adalah Di dalam peraturan gubernur Nomor 188 Tadi Kapan pelaksanaan PPKM Dilakukan Jadi Yang pertama Pada saat PPKM Pertama tadi Sebanyak Sebelas Kabupaten Kota Yang Diwajibkan Untuk melakukan PPKM Kemudian Yang kedua Kegiatan yang dibatasi Itu Ada tujuh Yaitu Tempat kerja Pembelajarannya Sistem pembelajaran Kemudian Sektor esensial Kemudian juga BKM Untuk kegiatan Kegiatan ekonomi Tempat kerja Misalnya Pada PPKM Kalau dulu Saat PSBB Itu Tidak ada Saat itu Semua Untuk Dilakukan Di dalam Pada saat Tempat kerja Ini Dulu Masih 50% Sekarang ini Hanya 25% Kemudian Untuk Di dalam PPKM Ini Sektor-sektor Esensial Ini Diizinkan Seperti Kesehatan Pangan Makanan Minukman Itu Diizinkan Jadi Sektor-sektor Tadi Kemudian Kegiatan Konstruksi Diizinkan 100% Kemudian Untuk Ibadah 50% Memang Yang dulu Ibadah Kan Belum Diizinkan Seperti Itu Itu Mas Panji Beberapa Poin Di dalam PPKM Yang Diterbitkan Oleh Ibu Gubernur Itu Mas Dan ini berlaku Sampai tanggal 8 Februari 2021 Ya Pak Ya Pak Benny Untuk yang Cerit Secara umum Kondisi terakhir Tentang Progres penanganan Pandemi COVID-19 Di Jawa Timur Seperti apa Pak Karena kita tahu Bahwasannya Di Indonesia Ternyata Total kasus COVID-19 ini Sudah tembus Di atas 1 juta Sementara Di provinsi Jawa Timur Adalah 112 12.000 Kasus Untuk dunia Ada 103 juta Betul Mas Jadi Sejak Nataru dulu Dua bulan ini Desember Sama Januari Ini adalah Angka Tertinggi Dari penyebaran Itu Kita Akui Bahwa Setelah Nataru Angka Penyebarannya Menjadi Yang Tertinggi Kemudian Jadi Setelah PPKM Itu menjadi Fluktuaktif Mas Tetapi Dibandingkan Pada bulan-bulan Sebelumnya Mulai bulan Maret Tahun yang Lalu Sekali lagi Pada bulan Oktober Kemudian Januari Ini Ada Beberapa Hari Yang itu Menjadi Yang tertinggi Mas Baik Saya ke Pro Badri Pro Badri Beberapa Waktu lalu Memang Pro Badri Pernah menyampaikan Ketika kita Dengan Narasumber Dari Kadin Seputar Perlambatan Ekonomi Akibat Pandemi COVID-19 Ini ya Khususnya Di Jawa Timur Mungkin Bisa Disampaikan Kembali Bagaimana Dengan Perlambatan Banyak Sektor Akibat Pandemi COVID-19 Ini Ya Terima kasih Pak Panji Sebagaimana Yang kita tahu Memang Perlambatan Ekonomi Cukup Signifikan Apalagi Adanya Pandemi COVID-19 Ini Membuat Ekonomi Dunia Minus 5,49% Sedangkan Indonesia Rata-rata Minus 35% Tahun Minus 3,5% Tahun 2020 Hal ini Tentunya Cukup Apa ya Cukup Besar Khusususnya Karena Memang Konsumsi Rumah Tangga Cukup Terdampak Yang Biasanya Berkontribusi 60% Pada Perekonomian Indonesia Itu Turunnya Rata-rata Antara 2 Sampai 5% Tahun Kemarin Itu Juga Berdampak Cukup Berat Pada Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Sedangkan Aktivitas Ekspor Juga Terhalang Karena Memang Ada Pembatasan Di Luar negeri Terkait Dengan Yang disampaikan oleh Apa Yang tadi Pasti ada Trade-off Antara Kegiatan Ekonomi Dengan Kesehatan Pak Panji Ini saya boleh share PowerPoint Boleh Silahkan Di Share Slide Berarti Ya Share Slide Ini Hampir Di Semua Negara Ini Pasti Ada Tantangannya Kalau Saya Lihat Ada Paradoks Antara Apakah Kita Menyelamatkan Ekonomi Dulu Atau Menyelamatkan Kesehatan Dulu Karena Kalau Misalnya Kesehatan Diselamatkan Dengan PSBB Pada Zaman Apa Mungkin 6 bulan Yang lalu Tentu Ekonomi Akan Sangat Terdampak Karena Memang Kegiatan Ekonomi Sangat Terbatas Nah Ketika PPKM Kemarin Terdapat Pembatasan Memang Tapi Tidak Semuanya Ada Aktifitas Yang tadi Disampaikan Oleh Bapak Kepala Dinas Yang Boleh Dan Yang Gak Boleh Misalnya Konstruksi Boleh 1% Sedangkan Untuk Sekolah Tidak Boleh Dan Itu Pasti Ada Dampaknya Cuman Yang Saya Lihat Meskipun Apa Ya Ini dilakukan Untuk Mencoba Mengimbangi Antara Kesehatan Dengan Ekonomi Melakukan Kompromi Menggunakan Kebijakan PPKM Terlihat Update Untuk Total Kasus COVID Di Indonesia Juga Cukup Besar 1.078.000 Tadi Malam Ditambah Yang Apa Ya Meskipun Kalau Misalnya Tidak Ada PPKM Bukan Bisa Melonjak Lebih Dari Yang Ada Disini Tapi Evaluasi Dari Bapak Presiden Kemarin Juga Cukup Jelas Sebenarnya Bahwa PPKM Tidak Efektif Karena Memang Implementasi Tidak Tegas Dan Konsisten Ini Yang Mungkin Tatangan Bagi Pemerintah Bagaimana Menjalankan PPKM Agar Bisa Mengkompromikan Dua Hal Dari Antara Kesehatan Dengan Perekonomian Begitu Pak Panji Prof Kalau Anda Melihat Dari Gambaran Tadi Yang Sudah Sampaikan Memang Bisa Dikatakan Ada Dua Hal Yang Perlu Kita Karisbawahi Sisi Ekonomi Dan Kesehatan Kalau Hal itu Mana sih Sebenarnya Yang Perlu Kita Kedepankan Terlebih Dahulu Ekonomika Atau Dari Kesehatannya Untuk Pernanya Bisa Jalan Bersamaan Cuman Sekarang Yang Saya Lihat Ada Ketidak Optimalan Dalam Merubah Berlaku Masyarakat Cara Mengkomunikasikannya Di satu Sisi Kita Haru Memberikan Harapan Positif Tapi Di sisi Yang Lain Kita Haru Menyampaikan Bahwa COVID Ini Tidak Masalah Yang Sembarangan Maksudnya Kita Suma Bisa Terkena Tapi Ada Solusinya Saya Coba Menyampaikan Ini Dari Konsep Protection Motivation Teori Ada Model Yang Cukup Menarik Disini Sampaikan Kalau Misalnya Masyarakat Yang Pertama Ini Masyarakat Merasa Bahwa Mereka Beresiko Terus Mereka Menganggap Bahwa Masalahnya Ini Sangat Serius Tentu Mereka Akan Ada Respon Tapi Kalau Mereka Merasa Tidak Ada Keseriusan Dari Permasalahan Covid Ini Saya Lihat Di Beberapa Daerah Seperti Itu Tentu Protokol Kesehatan Tidak Akan Dijalankan Nah Yang Kedua Adalah Ketika Mereka Memang Takut Ini Sama Covid 19 Yang Kedua Adalah Apakah Mereka Itu Percaya Ada Solusinya Jika Mereka Percaya Ada Solusinya Tentu Mereka Akan Pindah Ke Perawah Tapi Kalau Misalnya Mereka Merasa Tidak Ada Solusinya Yaudah Ini Takdir Allah Maka Saya Akan Menerima Bila Mana Saya Terkena Covid Karena Mereka Merasa Tidak Ada Solusi Yang Bisa Diharapkan Nah Yang Terakhir Adalah Karena Ini Pemerintah Sedang Galak-galaknya Mengkomunikasikan Terkait Sama Vaksin Kita Harus Melihat Juga Bagaimana Sikis Masyarakat Apakah Mereka Faham Bahwa Vaksin Ini Bisa Mengatasi Masalah Jika Mereka Tidak Yakin Bahwa Vaksin Ini Tidak Bisa Mengatasi Masalah Mereka Akan Denial Avoidance Jadi Kegiatan-kegiatan Yang Terkait Sama Protokol Kesehatan Pasti Mereka Akan Mencoba Menghindarinya Tapi Kalau Misalnya Mereka Yakin Bahwa Vaksin Ini Bisa Mengatasi Covid-19 Dengan Kita Bersama-sama Melakukan Protokol Kesehatan Baik Yang Sudah Divaksin Maupun Yang Tidak Divaksin Maka Mereka Akan Protokol Kesehatan Jaga Diri Dengan Segala Macam Aktivitas Yang Terkait Dengan Protokol Kesehatan Nah Saya Yakin Merah Itu Yang Fear Control Response Denial Avoidance Anger Itu Banyak Terjadi Di Kalian Masyarakat Cara Mengkomunikasikannya Yang Saya Rasa Perlu Disampaikan Bahwa Ini Bisa Antisipasi Bisa Kita Benahi Bersama-sama Bisa Kontrol Bisa Kita Kontrol Bersama-sama Satu Dengan Vaksin Dan Yang Kedua Dengan Melakukan Protokol Kesehatan Kegiatan Ekonomi Boleh Tapi Dengan Protokol Kesehatan Sama Seperti Yang Dilakukan Oleh Negara-negara Yang Terbukti Saat Ini Sudah Lepas Dari COVID-19 Kayak Taiwan Atau Selandia Baru Bagi Yang Sakit Silahkan Di Rumah Tapi Bagi Yang Sudah Sehat Atau Sehat Silahkan Datang Protokol Kesehatan Nah Itu Yang Saya Rasa Dari Konsep Ini Sebenarnya Menurut Kami Cukup Tepat Untuk Dilakukan Karena Saya Yakin Sekarang Sebagian Besar Masyarakat Itu Jatuh Pada Yang Kedua Tadi Golongan Yang Kedua Bahwa Mereka Gak Yakin Bahwa Vaksin Ini Bisa Mengatasi Masalah COVID-19 Dan Yang Kedua Mungkin Efektivitas Dari Vaksin Tidak Sebesar Dari Threat Yang Yang Dilakukan Oleh COVID-19 Mungkin Sementara Itu Pak Panji Mudah-mudahan Ketidak Yakinan Itu Tidak Memunculkan Rasa Putus Asa Nah Ya Kalau Putus Asa Pasti Satu Tidak Merespon Ada Anjuran Begini Atau Denial Bahwa COVID-19 Tidak Ada Bahwa COVID-19 Ini Adalah Tahdir Allah Kalau Misalnya Saya Sudah Dapat Arisannya Dari Tuhan Harus Kita Terima Sebagai Takdir Nah Itu Bahaya Harus Kita Kontrol Ada Ada Kalau Kena COVID-19 Sudah Apas Begitu Ya Baik Saya Ke Pak Benny Ini Satu Diantar Harapan Kita Ini Adanya Vaksinasi Begitu Di Provinsi Jawa Timur Sudah Diberlakukan Sudah Didistribusikan Memang Untuk Tahap-tahap Awal Adalah Tenaga Kesehatan Sampai Sejauh Ini Pak Untuk Progres Vaksinasi COVID-19 Di Provinsi Jawa Timur Seperti Apa Pak Mas Panji Yang pertama Saya Mengomentari Profesor Badrimir Tadi Tidak Ingin Masyarakat Itu Denial Melakukan Penyangkalan Terhadap Program Vaksinasi Ini Kemudian Yang Yang kedua Kita Berharap Masyarakat Juga Tidak Melakukan Anger Kemarah Terhadap Kita Semua Atas Apa Atas COVID-19 Ini Dan sekaligus Yang ditangani Oleh Pemerintah Kita Berharap Maka Mas Panji Saya berharap Bersama Akademisi Seperti Profesor Badrimunir Bersama Kita Kita Ini Kita Sosialisasikan Kepada Masyarakat Bahwa Vaksinasi Ini Itu Memberikan Akan Memberikan Dampak Yang lebih Bagus Kepada Kita Semua Itu Ya Prof Badrimunir Kita Bersama Sama Memberikan Masyarakat Bahwa Ini Merupakan Salah Satu Yang Terbaik Yang Kita Lakukan Apabila Tanpa Vaksinasi Kita Tidak Bisa Membayangkan Itu Seperti Mas Mas Panji Kemudian Tadi Pertanyaannya Bagaimana Dengan Vaksinasi Kita Ya Mas Ya Progres Vaksinasi COVID-19 Di Jawa Tengah Kemudian Saya Pikir Begini Mas Memang Masyarakat Kita Baik Skala Nasional Maupun Skala Provinsi Dan Daerah Kita Kan Kemarin Beragam Pertanyaan Yang Menyaksikan Itu Yang Tiada Habis Misalkan Pak Presiden Ditanya Oh Ini Vaksinnya Diragukan Kemudian Yang Terakhir Ya Kita Mau Kalau Presiden Mau Yang Pertama Kali Artinya Semua Itu Kan Dijawab Oleh Pak Presiden Oleh Pimpinan Pimpinan Daerah Bahwa Pimpinan Daerah Adalah Orang Yang Pertama Kali Divaksinasi Jadi Kalau Ada Apa Mereka Beliau-Belialah Yang Terdampak Dulu Dan Alhamdulillah Ternyata Semua Baik-baik Saja Begitu Ya Artinya Tidak Perlu Ada Keraguan Dari Masyarakat Terhadap Vaksinasi Saya pikir Kita semua Tahu Bagaimana Bukan Hanya Pada COVID-19 Vaksinasi Vaksinasi Itu Untuk Berbagai Jenis Penyakit Betul-betul Bisa Mengurangi Bahkan Meniadakan Penyakit-penyakit Yang sebelumnya Berbahaya Seperti Cacar Folio Dan sebagainya Kita yakinlah Nanti Vaksin Ini Akan Memberikan Betul-betul Dampak Yang Bagus Bagi kita Semua Bagi Masyarakat Walaupun Kemarin Masih Ada Yang Disampaikan Bahwa FFV Kasih Pengaruh Ini Masih 60% Misalkan 70% Tapi Ini Vaksinasi Ini Merupakan Yang terbaik Yang harus Kita Lakukan Seperti Itu Pertanyaannya Kemudian Bagaimana Dengan Di Jawa Timur Saya pikir Sekali lagi Bahwa Kita semua Tahu Sudah Dilakukan Secara Serempak Di Negeri Kita Oleh Presiden Oleh Bapak Presiden Kemudian Di Jawa Timur Juga Seperti Itu Sudah Dilakukan Oleh Pimpinan Daerah Di Jawa Timur Semuanya Sudah Berjalan Dengan Baik Terkait Dengan Fasinasi Sudah Ada Tahapan Tahapan Mas Panji Bahwa Tahap Satu Bulan Januari Sampai Februari Ini Itu Sasarannya Sasarannya Adalah Tenaga Kesehatan Asisten Tenaga Kesehatan Tenaga Penunjang Serta Mahasiswa Yang Sedang Menjalani Pendidikan Profesi Kedokteran Artinya Pada Tahap Satu Ini Memang Diprioritaskan Pada Mereka Mereka Yang Bergelet Langsung Dalam Penanganan Ini Yang Digarda Paling Depan Itu Mas Kemudian Nanti Pada Bulan Maret Sampai April Nanti Akan Dilakukan Pada Pengembangan Ekspansi Dari Tenaga Kesehatan Tadi Ada Petugas-petugas Layanan Publik Mas Seperti TNI Polri Aparat Hukum Kemudian Petugas Publik Lainnya Baik Itu Di Bandara Pelabuhan Yang Mereka Relatif Jadi Ada Skala Prioritas Mas Pani Kemudian Nanti Berikutnya Pada Tahap Tiga Masyarakat Rentan Terhadap Sosial Ekonomi Dan Yang Keempat Adalah Masyarakat Dan Pelaku Ekonomi Lainnya Pada Bulan April Itu Mas Jadi Pemerintah Pusat Itu Sudah Ada Rencana Tindak Atau Action Plan Siapa Siapa Saja Yang Menerima Faks Itu Itu Mas Panji Baik Pak Benny Jadi Untuk Jumlah Kalau Secara Kasar Itu Kan Jumlah Masyarakat Jawa Timur Kelambi Ada 39 Juta Lebih Jiwa Begitu Jadi Mereka Nantinya Semua Mendapat Vaksin Covid-19 Oh Tidak Kan Kemarin Begini Uji Klinis Vaksin Itu Kan Diberikan Pada Usia Di Atas 19 Sampai Usia 59 Artinya Untuk Masyarakat Umum Yang Diberikan Adalah Pada Usia Itu Pada Usia Di atas 18 Sampai Usia 59 Seperti Itu Prioritas Yang pertama Mas Jadi Sambil Nanti Pemerintah Melihat Oh Ada Jenis-jenis Misalkan Fisher Yang Dari Inggris Itu Mereka Sudah Diuji Kliniskan Pada Usia 60 Nah Itu Mereka Akan Dilakukan Jadi Ini Melihat Vaksin Mana Yang Diberikan Jadi Kemarin Kita Itu Kan Masih Memvaksinasi Sinovac Sinovac Tadi Diuji Klinikan Pada Usia 19 Sampai 59 Jadi Itu Kemudian Nanti Secara Bertahaf Ketika Jenis Vaksin Lain Seperti Fisher Itu Yang Dia Sudah Diuji Klinikan Pada Usia Di atas 60 Itu Nanti Juga Akan Dilakukan Jadi Nanti Sesuai Mas Tahapan Oh Pertama Kita Menerima Sinovac Maka Itu Dilakukan Uji Kliniknya Pada Apa Itu Diterapkan Seperti Kemudian Terkait Dengan Jumlah Mas Kemarin Itu Untuk Bulan Januari Februari Ini Sinovac Di Jatim Sudah Ada 77 760 Dosis Itu Memang Diprioritaskan Pada Surabaya Raya Dulu Kemudian Seperti Yang saya Sampaikan Itu Terutama Pada Nages Dulu Kemudian Nanti Setelah Datang Lagi Akan Ada 1,8 Juta Orang Ada Lagi 11 Juta Lagi Itu Nanti Secara Bertahap Begitu Mas Tarjetnya Sampai April Tahun Ini Ya Ya Baik Untuk Masyarakat Yang Mungkin Menolak Kalau Divaksin Begitu Apakah Ada Sanksi Atau Bagaimana Pak Ya Ini Menjadi Yang Pertama Adalah Kita Harapkan Misalkan Ada Penolakan Begitu Ya Kita Harapkan Dia Tidak Mempersuasi Yang Lain Itu Yang Pertama Kemudian Yang Kedua Untuk Yang Menolak Ya Nanti Tugas Kita Bersama Mas Bahwa Vaksin Vaksin Sekali Lagi Yang Bisa Melindungi Kita Gitu Mas Jat Baik Jangka Menengah Maupun Jangka Panjang Jadi Seperti Itu Yang Menjadi Tugas Kita Bersama Mas Dari Media Ini Termasuk LPL Ini Untuk Men Menyuarakan Kepada Masyarakat Bahwa Ketika Vaksin Ini Ada Anda Lebih Terlindungi Begitu Gitu Mas Baik Jadi Mungkin Harapannya Semua Masyarakat Jadi Lebih Peduli Terhadap Kesehatan Bersedia Untuk Divaksin Tapi Terlebih Dahulu Melalui Proses Ada Masyarakat Terlebih Dahulu Begitu Pak Beni Pak Beni Pro Badri Kita Jidat Dulu Nanti Kita Akan Kembali Sesudah Beberapa Pesan Berikut Baik Sahabat Pendengar Dan Pemirsa Di Mana Sajanya Berada Kita Masih Di Program Dinamika Jawa Timur Tema Kita Menanti Strategi Provinsi Jawa Timur Pasca PPKM Jidat 2 Dan Program Vaksinasi Bersama Dr. Andes Bendi Sampir Wanto MSI Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Timur Dan Profesor Badri Munir Sukoco Direktur Sekolah Pasca Sarjana UNER Anda Tentunya Bisa Menyampaikan Pertanyaan Di WA Kami Kami akan Kembali Sesudah Beberapa Pesan Berikut Ini Suara Sidoarjo Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Solus Terbaik Untuk rumah Kos Di Sidoarjo Graha Sakina Seria Unian Kos Premium Dengan Harga Terjangkau Dan Terbuka Untuk Semua Kalangan Harga Mulai 1 jutaan Perbulan Lokasi Di Tengah Kota Berkonsep Sariah Fasilitas Lengkap Aman Dan Nyaman Parkir Luas Dapur Bersama Jemuran Akses 24 Jam Dan Dilengkapi Dengan Jasa Laundry Graha Sakina Seria Graha Sakina Seria Juga Menyediakan Kos harian Mulai 150 ribu Perhari Tetapi Untuk Pasangan Belum Menikah Tidak Diizinkan Empat Lokasi Terbaik Graha Sakina Seria Bisa Jadi Pilihan Terbaik Untuk Unian Kos Anda 3 Unit Di Kelurahan Magersari Kecampatan Sidoarjo Dan 1 Unit Di Perumahan Pondok Jati Desa Pager Wajo Buduran Sidoarjo Khusus Di Perumahan Pondok Jati Dilengkapi Dengan Resto Booking Sekarang Juga Dan Pastikan Unian Kos Sariah Aman Dan Nyaman Jadi Pilihan Hubungi Abah Bandi Di 081 230 550 52 081 230 550 52 Rokok Apa? Kok putih Ya rokok Ya murah Ya lakai Rokok ilegal Masa rokok Rokok ilegal Jogi Nah kamu kok roh Neki Rokok ilegal Rokok ilegal Gaknek Bisa Cukene Samen Paling Rowe Bantrol Rokok Ikut Dua Merk Karunama Perusaha Yang terdaftar Nek Bia Cukai Lokasi Pembuatannya Dikini Yuga Enek Terus Dikini Rokok ilegal Gaknek Gambar Karun Peringatannya Teka Pemerintah Berarti Rokok ilegal Gak harus Minum Aduh Mesti Rokok ilegal Merkikan Negara Merkoh Rambayar Cukai Tinggi Bangun Negara Walah Tutup Sepenting Walah Garo Loh Gak Isol Makanya Tukus Yang pasti Pasti Aik Ojo Ngawur Laporkan Peredaran Rokokok Ilegal Ke Kantor Beacukai Terdekat Atau hubungi Nomor 1525 1525 Iklan Lainan Masyarakat Ini Dipersembahkan Beacukai Sidoarjo Ayo Nyebangi Beacukai Berantas Rokok Ilegal Beacukai Sidoarjo Fokus Mengawasi Tulus Melayan Halo Arak Jawa Timur Pie Kabare Muka Muka Kapi Api Yoh Saya Fial Kalen Mau Mengajak Kita Semua Untuk Tetap Jaga Kesehatan Di Tengah Pandemi Yuk Ikut Gerakan Pakai Masker Dan Tetap Ikuti Anjuran Pemerintah Dengan Cara Tetap Jaga Jarak Sering Cuci Tangan Pakai Sabun Hindari Keramaian Dan Pakai Masker Kalau Keluar Rumah Yuk Jaga Kesehatan Kita Lawan Covid-19 Dengan Terus Mengingatkan Hal-Hal Baik Masih Banyak Banget Saudara Kita Yang Belum Paham Betapa Bahayanya Covid-19 Oleh Sebab Itu Penting Untuk Kita Saling Mengingatkan Semoga Kita Semua Selalu Sehat Dan Tetap Produktif Dikala Pandemi Ingat Oculaling Gaya Masker Yoh Dua Pertiga Komponen Penyusun Tubuh Kita Adalah Ayo Perhatikan Apa Yang Kita Minum Pilihlah Yang Bukan Hanya Menghilangkan Haus Tapi Punya Nilai Lebih Untuk Sehari-hari Atau Acara Khusus Minum Air Dalam Kemasan Santri Produksi Kepontren Sidokiri Pasuruan Yang Tidak Hanya Menyehatkan Tetapi Turut Mengembangkan Perekonomian Umat Santri Air Minum Dalam Kemasan Yang Diambil Dari Mata Air Umbulan Yang Jernih Segar Dengan Kandungan Mineral Yang Stabil Diproses Melalui Sand Filter Karbon Filter Disterilkan Dengan Ozon Dan Sinar Ultraviolet Dengan Teknologi Water Treatment Melalui Mesin Pengisian Utomatis Santri Bersertifikat Halal MUI BPOM ISO 9001 Dan SNI Dapatkan Dalam Kemasan 120 240 330 600 1500 Dan Kemasan Galon Info Lengkap Dan Pemesanan Air Mineral Dalam Kemasan Santri Hubungi Sevilantabur Jalan Sawo RT 03 RW 01 Pelumbungan Sukodono Sidoarjo Telepon 0812 3404 0289 Air Minum Dalam Kemasan Santri Sahabat Kalau Anda Melihat Lampu Penterangan Jalan Umum PJU Yang Padam Pohon Tumbang Di Sekitar Wilayah Sidoarjo Sekarang Bisa Melaporkan Melalui Aplikasi E Lingkungan DLHK Kabupaten Sidoarjo Melanjutkan Aplikasi E Lingkungan Caranya Download Saja Di Playstore Kemudian Logging Dengan Memasukkan Nama Nomor Telepon Dan Nomor Induk Kepedudukan NIK Sesudah Masuk Sahabat Bisa Langsung Memanfaatkan Layanan E Lingkungan Untuk Pengaduan Sahabat Bisa Langsung Memilih Buat Pengaduan Kemudian Tuliskan Lokasi Dan Klik Tombol Berlogo MAP Selanjutkan Tuliskan Deskripsi Aduan Dan Yang Terakhir Kirim Foto Dan Data Pengaduan Untuk Diverifikasi Adukan Lampu PJU Padam Pohon Tumbang Melalui Aplikasi DLHK Kabupaten Sidoarjo PT INET Global Sejak tahun 2005 Bergerak di bidang ICT Information And Communication Technology Internet Service Provider Atau ISP Web Hosting Dan Domain Fiber Optic System Dan Satelit Atau VSAT Memberikan Layanan Jasa Koneksi Internet Keseluruh Dunia Dengan Kecepatan Tinggi Dan Harga Yang Kompetitif Juga Memberikan Solusi Dan Jasa Konsultasi Pendistribusian Koneksi Internet Menyediakan Solusi ICT Yang Komprehensif Terpadu Dan Disesuaikan Bagi Pengguna Yang Mencakup Data Infrastruktur Manage Service Cloud Computing IT Services Serta Layanan Digital Yang Fokus Untuk Memanfaatkan Peluang Yang Mendukung Dan Menambah Nilai Pada Bisnis Utama Tiap Customer Untuk Layanan Dan Service INET Hubungi Kantor Pusat Jalan Kuningan Barat Nomor Delapan Jakarta Telepon 021-299-66900 Kantor Surabaya Intilan Tower Lantai 11 Jalan Panglima Sudirman 101-103 Surabaya Telepon 031-535-3955 031-535-3955 TINET Globalindo The Best Service For Great Solution Suara Sidoarjo Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Baik terima kasih Sahabat pendengar Dan pemirsa Dimana Sajanya Berada Masih bersama Di program Dinamika Jawa Timur Dengan tema kita Menanti Strategi Provinsi Jawa Timur Pasca PPKM Jilid 2 Dan program Vaksinasi Bersama Dr. Andes Beni Sampirwanto MSI Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Timur Dan Profesor Badri Munir Sukoco Direktur Sekolah Pasca Sarjana Uner Dan juga Yang juga Beliau ini adalah Guru Besar Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Baik Pak Beni Prof. Badri Ini ada beberapa Pertanyaan yang masuk Ini boleh saya bacakan ya Pak Beni Prof. Badri Baik Ini ada pertanyaan Dari Ibu Darmiasi Di Trenggalek Yang menanyakan tentang Untuk Vaksinasi COVID Untuk masyarakat Apabila Nanti sudah Ke masyarakat Itu prosedurnya Seperti apa Masyarakat harus daftar Atau Nanti ada pemberitahuan Kemudian yang kedua Dari Mas Wahyu Di Krian Yang menanyakan Tentang Kalau COVID-19 ini Tidak selesai Terus Peraturan Apa lagi Yang diterapkan Seolah-olah Banyak aturan Sehingga membuat Masyarakat bingung Berarti ini ke Pak Beni Terlebih dahulu Terima kasih Mas Panji Jadi Semua ini kan Satu Satu data Indonesia Jadi Seperti halnya Tenaga Nages Nanti Dari Pemerintah Pusat Itu sudah ada Catatannya Rekodnya Kan ada Prioritas-prioritas Tadi Apakah Seseorang Komorbit Dan tidak Apakah usianya Di atas 18 Sampai 59 Untuk ada Prioritas yang pertama Jadi seperti itu Jadi nanti Dari pemerintah Menginfokan Kemudian nanti Kita Balik kembali Kita melakukan Konfirmasi Seperti itu Mas Berarti masyarakat Nantinya Diberitahu Begitu ya Iya Diberitahu Terkait dalam hal ini Iya Oke baik Kemudian yang Pertanyaan berikutnya Dari Mas Wahyu Dikrian Kalau pandemi Covid ini Tidak selesai-selesai Peraturan apalagi Yang di Buat pemerintah Oh enggak Bapak Bedi Profesor Bedi Tertawa ya Ya memang Begini ya Saya pikir Semua ini Mas Mas Panji Itu Berpulang Kepada kita Semua Ketika sebenarnya Ketika Masyarakat Taat terhadap Apa-apa yang Diminta Oleh Pemerintah Harusnya semua Akan Berjalan Harusnya semua Sudah Agak clear Begitu ya Datanya Kalau masyarakat Tidak ada Kesadaran Untuk menjalankan Apa yang menjadi Panduan-panduan Yang diberikan oleh Pemerintah Maka ya Seperti ini Lah kita Enggak Enggak tahu Sampai berapa Lama selesainya Ada beberapa Hari ini Mungkin nanti Prof. Badri Bisa menambai Ada negara-negara Seperti Cina Kemudian Ada beberapa Negara 6 negara Yang saat ini Menerapkan Lockdown Karena Tidak terkendali Tapi ada Seperti Hungaria Dan sebagainya Mereka sudah Sukses Menangani ini Sehingga Kasusnya Landai Kalau kita Masih Kita masih Seperti negara Iran ya Kita masih Naik Mas Jadi Sekali lagi Bahwa Seupaya Seapapun Seberat Apapun Sebagus Apapun Yang dilakukan Oleh Pemerintah Jika Tidak diikuti Dengan Kesadaran Bersama-sama Oleh kita Semua Oleh Masyarakat Maka Tidak Akan Ini Kita Enggak tahu Berakhirnya Kapan Begitu Ini contoh Ya Mas Bahwa Beberapa Negara Yang Lockdown Ini Diantaranya Adalah Lebanon Inggris Cina Thailand Malaysia Jepang Dan Jerman Itu Kemudian Ada Negara-negara Yang sudah Sukses Menangani Ini Australia Bahama Butan Brunei Kamboja Dominika Fiji Mereka Sudah 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 Ini Tapi Negara Kita Indonesia Israel Irland Irland Dia sudah Turun Jadi yang Masih Naik Ini Haiti Guatemala Yunani Sama Honduras Sama Iran Ini Sama Israel Ini Israel Masih Seperti kita Dia Kasusnya Banyak Jadi sekali lagi Sampai kapan Ini Jadi Bapak dan Ibu sekalian Para pendengar Kita harus saling Mengingatkan Kalau ada tetangga Misalkan Tidak pakai Masker Ya kita Ingatkan Begitu Tadi saling Memiliki Begitu Seperti itu Mas Panji Berarti Regulasi Dan juga Aturan ini Melihat Apa yang Terjadi Dan apa Yang Sedang Dialami Begitu Bisa Fleksibel Begitu Ya Pak Benny Saya ke Pro Badri Pro Badri Kalau melihat Dari Operasi Justisi Untuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Kalau dari data Yang saya baca Ada 1,2 juta orang Di Jawa Timur Yang terjaring Operasi Justisi PPKM Padahal kita tahu Kalau COVID-19 ini kan Sudah menyerang Negara kita Sejak Maret 2020 Terus berbagai upaya Sudah dilakukan Sosialisasi Dan macam-macam Begitu ya Tapi kenapa kok Masyarakat masih banyak Yang Bisa dikatakan Dalam tanda kutip Lalai Dalam Hal-hal yang sifatnya itu Protokol kesehatan Ya Terima kasih Pak Panji Sebenarnya Pertanyaan tadi itu Bisa merefleksikan Sebagian besar Masyarakat ya Kalau misalnya Ini gak selesai Terus Peraturan apa lagi Itu yang Respon yang merah Pak Panji Pak Deni Bapak Kepala Dinas Bahwa Merik Banyak Atau sebagian besar Masyarakat kita Mungkin gak yakin Bahwa Solusi yang dihadirkan Terkait sama COVID-19 ini Tidak efektif Karena memang Sebagian besar juga Sudah merasa Posen ya Sudah hampir setahun Kok gak ada solusinya Apalagi yang Teman-teman di Masyarakat bawah ya Sehingga Persif Response Efficacy Atau Safe Efficacy Apakah ini akan Membuat Indonesia akan terhindar Dari COVID-19 Apakah ini bisa Terkendalikan Itu Tidak yakin Sehingga mereka akan Menggunakan Respon dalam bentuk Avoidance Atau Denial Kalau anger Saya rasa enggak ya Masyarakat kita cukup Santu untuk melakukan itu Tapi kalau Avoidance Menghindari Mereka pakai Masker Kalau kelihatan Ada operasi justisi Itu terjadi Nah tugas Menurut saya Sebenarnya ini Juga momen yang tepat Bagi kita Untuk melakukan Apa ya Informasi Bahwa Ada Banyak negara Yang sukses Melakukan itu Misalnya nih Yang tadi saya sampaikan Bahwa Selandia Baru Yang terbaik Selandia Baru Terbaik Tangani COVID-19 Di sana memang Ada kasus COVID Tapi kasus COVID-nya Tidak banyak Nya kurang lebih Sekitar 2.305 Kasus Dengan angka kematian 25 kasus aja Terus Kita juga bisa Menyajikan Bisa mengadopsi Ranking yang Dikeluarkan oleh Lowy Institute Yang menjadi Acuan dari Berita Kompas tadi Bahwa Banyak negara Yang cukup sukses Menangani COVID-19 Yang pertama Tentu New Zealand Diikuti oleh Vietnam Vietnam aja bisa Masa Indonesia gak bisa Misalnya itu Itu juga bisa Menantang Untuk meningkatkan Rivalitas kita Atau misalnya Ada Taiwan Di sana Ada Thailand Nah Dua negara ASEAN ini Bisa mengendalikan Dengan memiliki Ranking Terkait sama Apa ya Penanganan COVID-19 Ini cukup tinggi Pasti Indonesia bisa Mereka juga bisa Dengan kata lain Sebenarnya kita Menyampaikan bahwa Negara lain Bisa Mengendalikan COVID-19 ini Tentu Kerjasama dari Semua pihak Khususnya dari Masyarakat Untuk menjalankan Protokol kesehatan Dan seterusnya Itu juga bisa Menjadi solusi Bersama Karena ini bukan Penyakit individu Tapi penyakit yang Membutuhkan Kerjasama semua pihak Khususnya masyarakat Untuk menjalankan Protokol kesehatan Kalau tidak Tentu Informasi-informasi Yang tadi saya sampaikan Bahwa Vaksin itu efektif Juga Terkait dengan Negara Tetangga kita Vietnam sama Thailand Aja sukses Menjalankannya Saya rasa itu juga Bisa meningkatkan Efikasi dari masyarakat Ketika mereka Memiliki Efikasi yang tinggi Tentu Mereka akan Melakukan Perubahan Perilaku Sebagaimana yang Kita harapkan Adopsi Recommended action Actionnya apa Satu protokol kesehatan Dan menjalankan Vaksin Tapi kalau misalnya Kita tidak Meyakinkan ini Persif Threatnya lebih tinggi Dibandingkan persif Efikasi Merasa terancamnya Lebih tinggi Yaudah Dianggap takdir saja Jadi Mending Jalan seperti Biasanya saja Bahwa ini Arisan atau Takdir Tuhan Yang tidak bisa kita Hindari Mungkin sementara itu Kalau Arisan Enak ya Dapat uang Kalau ini Ya bro Kalau Anda melihat Dari beberapa Perkaca dari Beberapa negara tadi Yang sempat Anda Sampaikan lewat Share slide Begitu ya Itu strategi apa Yang rata-rata Mereka terapkan Kalau kita tahu Sistem Pemerintah mereka Bukan otoriter Begitu ya Mereka Demokrasi Begitu Dan ini kan Similiar Hampir sama dengan Negara kita Apa yang mereka Terapkan itu Sebenarnya ada Ukuran-ukurannya Yang pertama Confirm case Berapa yang Terkonfirmasi kasusnya Berapa yang meninggal Terus Habis itu Baru ngomong tentang Tes ya Dan lain-lain Yang mereka Lakukan sebenarnya Mereka sangat ketat Melakukan Tidak hanya PSBB Mungkin lockdown Benar-benar lockdown Selama dua minggu Setelah itu selesai Nah karena Kita itu Apa Polaunya juga Besar Dengan Tingkat Keseriusan COVID-19 Juga berbeda-beda Sehingga Pemerintah waktu itu Membedakan Sesuai dengan Kondisi Sehingga lockdown Tidak bisa dilakukan Di Indonesia Dan saya rasa itu juga Cukup Tepat ya Yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia Tinggal Bagaimana kita Agak Puasa lah Dalam waktu Dua minggu aja Untuk tidak melakukan Kegiatan Untuk menyetok Pesebaran Dari COVID-19 Itu akan Sukses lah Seperti yang dilakukan oleh Vietnam itu Kayaknya Pernah lockdown Hampir satu bulan Selandia Baru Juga sama Thailand juga Waktu itu saya juga Di Thailand Awal-awal tahun 2020 Belum ada Lockdown Tapi begitu Memasuki Minggu kedua Dari Februari Langsung lockdown Selama satu bulan Setengah Kemudian Landai Tidak ada Orang asing Pergi ke Thailand Tidak bisa Begitu juga Orang Thailand Yang keluar negeri Tidak bisa Jadi Peraturannya Sangat ketat sekali Dan itu bisa Dikendalikan Kalau Anda melihat Untuk efektivitas PPKM Seperti apa Prof? Kembali lagi Sama seperti yang Disampaikan oleh Bapak Presiden Bahwa PPKM ini Cenderung tidak efektif Karena memang Kurang tegas Kalau dulu memang PSBB sudah jelas Peraturannya ini 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 Tidak boleh Tapi kalau Sekarang PPKM Pemerintah tentunya Harus bisa Menyeimbangkan Antara Kebutuhan Pertumbuhan ekonomi Dengan Persebaran COVID tadi Yang saya sampaikan Ada paradoks Yang harus disolve Oleh pemerintah Tapi sebenarnya Paradoks ini Bisa jalan Beriringan Beriringannya Bagaimana Beriringannya Protokol kesehatan Harus dilakukan Dan yang kedua Adalah Tentu Kegiatan 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 Asal ada Protokol kesehatan Kalau Vaksin Pasti harus dilakukan Vaksin Protokol kesehatan Harus dilakukan Untuk Yang di atas itu Untuk Imperatif yang pertama Safeguard Life Terus Kalau yang Imperatif yang kedua Ngomongin tentang Ekonomi Harus protokol kesehatan Kalau tidak Ya Tidak bisa Itu Itu yang Bisa saya sampaikan Bapak Panji Baik Pak Benny PPKM Jilid 2 Akan berakhir Tanggal 8 Februari 2021 Apakah ini Akan diperpanjang lagi Atau bagaimana Pak Benny Ya nanti kan Tentu saja Begini Mas Panji Ini kan Kebijakan Dari pusat Bahwa Ini bukan Semata-mata Pemerintah provinsi Atau kabupaten kota Jadi Nanti Kan pemerintah pusat Akan mengevaluasi Apakah Periode kedua Kalau tadi yang Periode pertama itu Kan naik dan turun Ada naik Ada turun Masih belum Manulah Belum Sesuai dengan Yang kita harapkan Bisa melandai Begitu Kasusnya Tetapi Terhadap Pertanyaan tadi Nanti kita cek Tentu pemerintah pusat Akan Ngecek Mengevaluasi Apakah Yang tahap 2 ini Sudah sesuai Dengan harapan Begitu Itu mas Jadi ini Tidak terlepas Dari Semua ini Penangan-penangan Ini mas Juga dari Pemerintah pusat Kita kan Satu rangkaian Tingatan Pemerintahan Begitu mas Panji Jadi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dalam hal ini Akan Melihat Hasil telah Dan kajian Dari pemerintah Pusat Begitu ya Pak Benny Kalau memang Pemerintah pusat Melakukan Perpanjangan lagi Ya Pemerintah Provinsi Jawa Timur Akan melakukan Hal yang sama Begitu ya Baik Pak Benny Terakhir pesan Untuk kita semua Ini Pak Benny Ya Bagaimana Mas Terakhir pesan Untuk kita semua Dalam Hal Uni ini Untuk ya Itu mengenai Strategi Provinsi Jawa Timur Serta vaksinasi COVID-19 Di Jawa Timur Ya Jadi Sekali lagi Mas Panji Bahwa Kita betul-betul Berharap Masyarakat ini Menjalankan Protokol kesehatan Pertama Menggunakan Masker Kemudian Menjaga jarak Kemudian Sering mencuci Tangan Dengan Dengan Air mengalir Berserta sabun Kemudian Ditambah lagi Sekarang itu Tolong Untuk Menjauhi Kerumunan Itu Mas Dan yang terakhir Mobilisasi Kita Kita betul-betul Mobile Kita betul-betul Kegiatan di luar Jika Ada sesuatu Yang Betul-betul Sangat penting Atau sangat organ Jadi Kami mengharapkan Saya pikir Prof. Badri Juga Seperti itu Kita semua Ingin bahwa Sambil Menunggu Efekasi Sambil Datangnya Dalam proses Betul-betul Keluar Ketika ada Sesuatu Yang sangat Organ Atau sangat penting Kami rasa Itu Mas Panji Pak Badri Prof Saya pikir Harapan kita Kepada masyarakat Terima kasih Pak Benny Prof. Badri Barangkali Ada Masukkan Untuk Baik itu Kepada eksekutif Dan juga Untuk kita semuanya Terkait dengan Peranan strategi Provinsi Jawa Timur Pasca PPKM Juli 2 Dan program Vaksinasi Ini Prof Terima kasih Pak Panji Sebagaimana yang Saya sampaikan Tadi Mungkin Pemerintah Menghadapi Dilema Antara Meminimalisir COVID-19 Dengan Kegiatan ekonomi Sehingga Banyak Langkah kompromi Yang sudah dilakukan Baik PSBB Maupun PPKM Tentu Saat ini Fungsi informasi Yang disampaikan Ke masyarakat Adalah Bagaimana Meningkatkan Efikasi Masing-masing Masyarakat Terhadap Solusi yang Ditawarkan oleh Negara Yang pertama Melalui vaksin Vaksin COVID-19 Bahwa ini memang Sudah terbukti Bisa Mengatasi Wabah Yang sebelumnya Ada Ada PES Ada Campak Begitu juga Untuk COVID-19 Dan yang kedua Adalah Tentu Menyampaikan Ke masyarakat Boleh berkegiatan Ekonomi Asalkan Menjalankan Protokol Kesehatan Yang ketiga Ini PR bersama Dan sudah Cukup lama Dilakukan Sejak adanya Program IKTP Bahwa Big Data Data Science Itu sebenarnya Dibalik kesuksesan Dari yang dilakukan Oleh Selandia Baru Maupun Taiwan Karena Di sana Akan kelihatan Bahwa orang-orang Yang memiliki Komorbiditas Itu memang Dibatasi Untuk beraktifitas Sedangkan Orang-orang Yang memiliki Kondisi Kesehatan Yang tinggi Karena terlihat Dari data National Health Insurance Itu boleh Melakukan kegiatan Asalkan Menjalankan Protokol Kesehatan Sehingga Sehingga Integrasi Data Yang ada Di Berbagai Dinas Atau Kementerian Yang ada Di Indonesia Dengan BPJS Dan seterusnya Itu saya rasa Perlu dilakukan Di Indonesia Dan Momen COVID-19 Ini adalah Momen yang baik Untuk melakukan Integrasi data Tersebut Menggunakan Big Data Untuk Mengantisipasi Kegiatan-kegiatan Yang memang Berhubungan Dengan Kesehatan Maupun hal-hal yang lain Saya rasa itu Yang bisa Saya sampaikan Pak Pandi Terima kasih Saya jadi ingat Ada beberapa Yang pernah Mengatakan Karena data Is the king Ya data Is the king Pak Benny Prabah Badri Terima kasih Untuk kesematannya Sudah hadir Via Zoom Untuk program Dinamika Jawa Timur Di edisi kali ini Dengan tema Menanti strategi Jawa Timur Pasca PPKM Jilidua Dan program Vaksinasi Kita berharap sih Kesehatan jalan Ekonomi juga Jalan dalam Penanganan COVID-19 ini Terima kasih Selamat pagi Salam sehat Salam walaikum Salam sehat Terima kasih Assalamualaikum Salam